Halo, aku Mahadamang. Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Tietrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Konstruksi takuat menahan beban lantai dua rumah warga di Garut, Ambruk, di Guyur, Hujan, Lebat. Satu petugas pengamanan pertandingan Persib versus Persija yang dipukuli supporter di Stadion Sijalak Harupat masih dirawat di rumah sakit. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mulai berkampanye di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Ya kita ke informasi pertama, hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya pada Rabu petang mengakibatkan puluhan bangunan di wilayah Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor rusak. Dua orang warga terluka akibat tertimpa puing atap. Sedang dua keluarga yang atap rumahnya Ambruk terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak saudara. Warga Kampung Sinapeo, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor rabu sore panik saat angin putih beliung memporak-poranakan atap rumah mereka. Awalnya hujan teras turun disertai angin kencang. Sebagian warga yang menjadi korban mengaku mereka tertimpa puing-puing tembok penyangga atap saat kejadian. Ketua RW 02 Kampung Sinapeo menyatakan, dari data milik pemerintah Desa Tangkil, total ada 26 rumah warga yang atapnya rusak akibat angin putih beliung rabu sore. Empat rumah rusak berat dan dua rumah tidak dapat ditinggali. Dua warga mengalami luka ringan tertimpa puing atap. Totanya di wilayah RW 02 itu ada 13 rumah di wilayah RW 02, yang terletaknya di RT 5 ada 12, yang di RT 6 ada 1, yang di wilayah RW 01 ada 7 rumah, yang di wilayah RW 3 ada 5 rumah. Jadi total semua satu desa yang saya dapat informasi, sementara baru 26 rumah. Sebagian warga pun terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak keluarga mereka. Warga berharap, Pemkap Bogor membantu perbaikan atap rumah mereka yang hancur di bawah angin putih beliung, serta bantuan logistik makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Asap Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Lantai dua sebuah bangunan rumah di Garut, Ambruk saat hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, karena penghuni rumah langsung berhampuran keluar saat kejadian. Warga kampung Sukamerang, desa Sukamerang, kecamatan Kersamana Garut, berteriak histeris melihat sebagian bangunan lantai dua rumah tetangga mereka Ambruk saat hujan deras terjadi. Konstruksi bagian depan lantai dua rumah diduga sudah lapuk dan tidak kuat menahan beban, mengakibatkan bangunan Ambruk saat diguyur hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Penghuni rumah langsung berhampuran keluar saat terjadi retakan sebelum Ambruk. Karena hujan deras, dua kali kejadiannya. Kemudian dua kali, yang kedua kalinya terjadi Ambruk. Ada bangunan permanen. Ada penghuni, Pak, di dalam? Ada. Berapa orang, Pak? Tiga orang. Tiga orang. Tapi tidak ada korban jiwa, Pak? Usai kejadian, warga dan petugas gabungan bergotong royong yang membersihkan material bangunan sisa lantai dua yang runtuh. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut. Ya, diduga gagal menyalip dan jatuh seorang wanita pengendara sepeda botor terlindas bus di Jalan Raya Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Korban yang mengalami luka berat di bagian kepala, tewas di tempat kejadian. Seorang perempuan tewas mengenaskan tergeletak di tengah Jalan Raya Gunung Putri, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada selasa sore. Korban tewas setelah gagal menyalip sebuah minibus dan terjatuh, lalu terlindas sebuah bus. Petugas kepolisian dibantu warga kemudian membawa jenazah korban ke RSM, Hatamrin, Cilungsi. Sepeda motor Yamaha Mio bergerak dari arah Cicadas menuju ke arah Wanaherang. Setibanya di tempat kejadian berusaha untuk mendalui kendaraan bus, namun di pertengahan terjatuh, lalu kepalanya terlindas oleh kendaraan bus. Selain korban meninggal dunia, seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor di belakang korban kaget melihat korban terlindas dan ikut terjatuh, namun hanya mengalami luka di kaki. Tim unit Gakum Dusat Lantras Pores Bogor kemudian melakukan oleh tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara sopir bus berikut seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Dusat Lantras Pores Bogor untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Sebuah ormas berunjuk rasa menuntut pengelolaan limbah pabrik suku cadang di Karawang agar diberikan kepada mereka. Mereka minta agar diberdayakan sebagai warga asli Karawang. Masa dari salah satu ormas di Karawang mendatangi sebuah pabrik suku cadang sepeda motor di kawasan industri KIIC Karawang. Mereka meminta agar pihak pabrik memberikan limbah pabrik suku cadang tersebut agar bisa mereka kelola. Permintaan tersebut mereka sampaikan karena warga sekitar banyak yang menganggur setelah kawasan industri didirikan karena tak lagi bisa bertani. Dengan mengelola limbah pabrik mereka berharap bisa kembali bekerja dan menghasilkan pendapatan. Sejarahnya kan sebelum berdirinya PT Sikiki ini adalah alat kepon. Kepon yang dimana bahwa masyarakat Kabupaten Karawang bisa diberdayakan. Dengan adanya setelah berdirinya PT Sikiki, Sikiki tidak bisa memberdayakan masyarakat Kabupaten Karawang dalam bentuk usaha apapun. Kita ingin berusaha, ingin diberdayakan. Bukan untuk meminta atau bukan merampok. Tapi kita ingin berusaha dan diberdayakan di wilayah Kabupaten Karawang sendiri. Ratusan warga Bogor Barat selasa lalu berujuk rasa menuntut pemekaran wilayah mereka yang selama ini masuk Kabupaten Bogor menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bogor Barat. Mereka menuntut pemerintah mencabut moratorium pemekaran wilayah agar bisa membentuk Kabupaten Bogor Barat. Selasa siang ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang ada di wilayah Bogor bagian Barat berunjuk rasa. Menuntut pemerintahan Joko Widodo sebelum mengakhiri masa jabatannya, segera mencabut moratorium pemekaran wilayah dan segera membentuk Kabupaten Bogor Barat. Warga menilai wilayah mereka telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan membentuk wilayah mandiri. Kami merasa bahwa selama ini pemerintah yang dikabai terhadap hak-hak rakyat bagaimana diamatan dalam undang-undang jelas yang namanya kebutuhan dasar pendidikan, kesihatan, dan fasilitas di dalam hal ini adalah kejalan dan yang lainnya itu adalah hak yang harus kami terima. Tapi nyatanya sudah setia berupa di Kabupaten Bogor tidak pernah mendapatkan itu. Di beberapa Kabupaten Kota yang dari penduduk, dari rasio-rasio lain sangat tidak layak. Itu saja. Tapi mereka diberikan kekonstitusi orang lainnya. Hari ini bertempatan dengan 24 September, hari Tani, warga Kabupaten Barat, mayoritas perang Tani, berharap bahwa mereka juga mendapatkan setia untuk mendapatkan layanan terhadap kewajiban pemerintah dalam pelayanan dasar pendidikan. Para pengusuh pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat menyatakan Kabupaten Bogor Barat akan mencakup wilayah 12 kejamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor saat ini. Kabupaten Bogor total memiliki 40 kejamatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton!